Halo sahabat youtube, pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana kita bisa mengetahui jarak dua tempat di google earth biasanya kalau kita memakai maps, kita harus memasukkan dua lokasi yang berbeda sehingga kita menemukan jarak dari titik satu ke titik kedua namun terkadang alamat suatu jalan atau suatu daerah itu tidak tercadar di google map jadi kita bisa mencarinya di google earth, misal seperti ini kita punya titik satu disini, misal titik pertama itu di daerah sini kasih nama titik satu ini bisa jadi sebagai lokasi awal atau titik rencana titik awal dan kita mau, misal kita mau pergi ke daerah ini disini ada lokasi kita harus mengukur, kita bisa mengukur berapa jarak dari tempat kita tadi ke daerah ini misal ini titik tujuan kita kasih nama titik tujuan kemudian kita ok setelah kita punya dua titik, yaitu titik awal dan titik tujuan nah kita mau mencari nih, kira-kira berapa sih jaraknya dari titik awal ini ke titik tujuan ini caranya adalah kita klik kanan di titik ini kita pilih direction from here kemudian di klik di titik tujuannya klik kanan kita pilih direction to here nah ini adalah jaraknya bisa kita lihat dan disini google earth memberikan dua suggestion yang pertama lewat jalan ini kurang lebih jalannya sekitar 7,9 atau bisa lewat jalan ini jalannya sekitar 8,1 km atau sekitar 19 menit dan ini ada routernya bisa kita lihat misal kita memilih jalan ini misal kita memilih jalan yang satunya kita klik maka routernya sudah ada jadi kita bisa dengan mudah mengetahui jarak dua titik yang mungkin ketika kita ketikan di google maps lokasi alamat ini tidak ada caranya seperti itu nah mungkin tutorial ini atau sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kurang lebihnya saya minta maaf sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih selamat menonton video saya